Rancana pembenahan pasar lama sudah dirancang sejak awal kepemimpinan wali kota dan wakilnya saat ini. Pembenahan dilakukan untuk menghilangkan kesan kumuh di pasar tradisional ini. Namun sayangnya tekad itu hingga sampai saat ini belum bisa dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pacar masif. Pasalnya lahan pasar lama rata-rata masih dikuasai pihak swasta. Bahkan hampir 80% lahannya merupakan milik swasta. Sedangkan lahan milik pemerintah kota hanya sekitar 20%. Sehingga sangat sulit jika ingin melakukan pembenahan seperti rehab dan berbaikan. Keseluruhan itu kan ada pihak punya swasta, ada punya pembung. Keseluruhan itu punya pembung hanya sebagian aja. Ada berapa persen itu milik pembung itu? Ada beberapa toko Pak ya? Ada 22 persen itu. Ada nggak 20 persen Pak milik toko pembung? Iya kurang lebih. Kecil Pak ya? Yang 80 persen itu pasal Pak ya? Iya kurang lebih itu. Jadi kebapakan Pak gitu Pak? Tidak dimiliki pembung semuanya ya Pak itu Pak? Kalau yang kita perbaiki itu hasil milik kita. Sejauh ini ada sekitar 29 keluhan tentang pasar soal fasilitas berdagang. Seperti atap bocor dan dinding yang mulai rusak yang diterima oleh Dinas Perindak Kota Banjarmasin. Namun lantaran keterbatasan anggaran, perbaikan dilakukan secara bertahap serta hanya sebatas dinding dan atap. Ada pun pasar yang mendapatkan prioritas perbaikan, yakni pasar yang mengalami rusak berat. Dan aset itu milik pemerintah Kota Banjarmasin. Jika asetnya masih milik swasta, pemerintah tidak bisa melakukan rehab karena tidak dibenarkan sesuai aturan. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.